dan itu lihat tuh tuh meja makannya masih tertata rapi halo teman-teman semua kita berjumpa kembali dengan muda disini bagaimana kabarnya kalian semoga dalam keadaan sehat bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun hari ini kita mau manen buah apel Lobo ini buah apelnya disini dan banyak banget di sebelah sana juga ayo kita cari yang berjauhan sama orang soalnya disini banyak orang jadi nggak boleh deket-deket ini lihat teman-teman merah merona dan yang punya kebun itu disana itu yang punya kebun meladenin ini buah apel Lobo nya disini seperti ini merah-merah meron ini petikan yang pertama yang jatuh diambil banyak banget disini teman-teman lihat ini oh sekali dua ya Allah disini juga disana itu buuh itu maram itu yang disana itu ya Allah maram banget ini ada bekas orang di petik orang yang disana itu ya tapi enggak enggak nyampe tangan ini ini petikan yang kedua di sini cantiknya ini apel merahnya itu merah seperti ungu merah-merah ungu ya uh dan bentuknya cantik-cantik bulat dan mentek-mentek gitu disini juga ini banyak banget musim apel tahun ini bulan ini jadi apelnya itu cantik-cantik kita coba rasanya oh ini ada hitam-hitam atau ini oh kalau mencoba yang kita coba yang enggak ada hitam-hitamnya disini kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim apel logo ini lebih mentek-mentek gitu ya enggak gitu lebih padet manis tapi mentek gitu segera banget wah ini keluarga penuh kebahagiaan belum terpisahkan apel ini bentuknya lebih gila dari sang red apple merem ini yummy aku suka banget sama warnanya ini warnanya itu enggak mengkilat tapi warnanya itu mentek-mentek gitu mentek-mentek ini apel kalau enggak kena matahari itu warnanya akan susah menjadi merah apel logo ini berasal dari kanada dan varietasnya itu sangat kuat dan sehat teman-teman kita sudah dapat segini tuh kita manan sebelah sini apel ini boleh dipanen dan dimakan di bulan September Oktober dan juga boleh dipanen di sekitar November tergantung cuacanya rata-rata itu di September Oktober jatuh lagi yuk kalau yang pinggir-pinggir itu sudah disentuh orang kita ambil yang jatuh ini punya kita ya kalau yang paling atas itu belum disentuh orang ini dia huhu buahnya buahnya lebet ya setiap kita manen buah online itu itu punya banyak orang Norwegia bukan punya aku teman-teman kita kesini itu beli manen metik sendiri beli banyak banget orang kesini dan harganya lebih murah juga marem seperti metik punya sendiri ini dan seperti aku bilang tadi yang punya kebun itu nggak ngikutin kita jadi kita metik-metik makan makan gitu dan yang di bawah itu banyak banget jatuh-jatuh jadi kalau kita belinya di sudah jatuh-jatuh gitu lebih murah lagi daripada metik sendiri kalau metik sendiri seperti ini lebih murah dari toko sekarang itu bulan September jadi pohon-pohon bukan pohon apel pohon yang pohon yang nggak ada buahnya gitu yang pohon buat pohon aja gitu daunnya sudah mulai menguning kalau apel belum ini apelnya jatuh-jatuh itu ini di sana juga jadi ada orang juga beli apel yang jatuh-jatuh ini hari ini masih cantik-cantik oh lihat tuh tuh cantik-cantik hari ini kita sudah manennya sudah mau hujan kita harus pulang hari ini kita manen lobo apel pertama kali di tahun ini dan lobo apel itu warnanya nggak begitu merah seperti lila ungu ungu-ungu merah terimakasih banyak buat temen-temen yang sudah menonton video aku sudah berteman terimakasih banyak jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di share terimakasih seger-seger ini aku mau bagi sama emak mertua ayo kita pulang sekarang kita berada di dekat hotel ini ada tempat untuk ngangkat-ngangkat barang gitu disini guys hotelnya ini hotel terbang kalai hotelnya tuh besar banget tapi enggak dipakai bangkrut ayo kita lihat kesana terlihat sepi banget disini dan ini nih penginapan guys ini juga penginapan penginapan pribadi gitu itu dan disana juga penginapan itu itu yang kecil-kecil aku takut mau kesana itu kayunya bagus banget tuh ini punya hotel ini hotelnya itu namanya bulke show gitu bulke show ini bulke show itu disini hotel ini dibangun tahun 1881 guys sekitar segitu dan itu masih ada kok aku takut ya anak dan suamiku jalan-jalan sebelah sana lihat dari atas pasti ini juga punya hotel ini bunganya bagus nih disini tuh tuh bagus banget tuh disana juga ada bunga kecil-kecil kuning-kuning bagus banget tuh mawaknya kecil-kecil ya banyak banget tempat parkiran luas banget jadi tadi aku bilang ini hotel dibangun tahun serius 2888 ya seperti ini guys dan ini bangkrut tahun 2008 bangkrut dan 2008 sampai 2011 itu masih buka di sini di sini ini ini apa ini ya yang rumah kecil ini tuh disana itu disana rumah orang mungkin itu ada mobil bukan itu bengkel mungkin ya ditaruh bengkel gitu ya ini mungkin ini mungkin bengkel itu nggak mau kesana guys takut aku serem dan pemandangannya indah banget disini tuh indah banget ya pemandangannya dan disini bunga liar jadi ini tuh lihat masih banyak guys di dalam itu furniture dan 2008 itu masih buka sampai melihat itu melihat itu ya ini mungkin elektrik setrum ini mungkin rumah listrik powernya disini tuh pemandangannya disini tuh indah banget dan kalau dari kamar hotel itu pasti bagus banget kesana ke laut pemandangannya disini ada orang jalan-jalan itu seperti olahraga dan makan-makan tempat duduk di publikum di publikum tempat publik gitu dan seperti ini makanya jadi ini bangkur tahun 2008 sampai 2011 dibuka dan akhirnya ditutup sampai sekarang tahun 2011 ditutup dan sampai sekarang guys disana ada buah liar guys tuh banyak banget tuh sampai kesana ya Allah banyak buah liarnya disampai tuh banyak banget hotel ini 2011 sampai sekarang yang tutup selamanya enggak tahu enggak selamanya enggak tahu sampai kapan aku kok merinding sih merinding ini parkering plus tempat parkir tempat parkirnya masuk kesana ini dari sampingnya seperti ini hari ini melihat hotel hotel kosong di norwegia sambil jalan-jalan ke alam masih bagus banget ya guys jadi sudah 10 tahun guys ditutup ini aku kok serem sih ya masih bagus loh itu gordonnya masih tertata rapi gordon masih ada gordon tempat tidur jadi ini lengkap peralatannya lengkap disini dan ini pertama kalinya aku kesini jadi sekian mampir lihat-lihat enggak tahunya kosong tadi tadi kita enggak tahu ini hotelnya kosong kaget jadi kita tadi kesini suami ku juga enggak tahu guys disini hotel kosong dan itu masih ada apa tempat tidur sudah dipakai tapi enggak dibersihin juga enggak serem banget itu tadi guys hari ini kita melihat hotel kosong disini tuh disini buat pertama kalinya aku melihat hotel kosong di norwegia dan kita jumpa lagi di next video have nice day guys selamat menikmati selamat menikmati terima kasih